Ada binatang-binatang dan pepohonan itu pernah bersalam kepada Nabi Dan itu bukan sifatnya terus menerus Ada pernah kejadian yang merupakan itu adalah Erhasad, satu kejadian luar biasa terjadi pada Nabi Bahkan dalam riwayat disebutkan itu terjadi sebelum Nabi jadi Nabi Pepohonan bersalam kepada Nabi Seperti mendung terjadi adalah sebelum Nabi menjadi Nabi Tumbuh perkembangnya Bakhinda Nabi SAW Ustuhira SAW sangat masyur Bakhinda itu Baina qawmi diantara kaumnya Bijami'il khiswalil mahmudati dengan sifat-sifat yang mulia Kasidgi jujur, amanah, amanah Hilim sabar, hayak punya rasa malu yang tinggi Untuk melakukan sesuatu yang tidak baik Tawaduk tidak sombong pada beliau paling mulianya Manusia zaman itu sebelum jadi Nabi pun sudah dianggap mulia Sehingga mereka menggelari Bakhinda Dengan gelar Al-Amin Orang yang sangat bisa dipercaya amanah Yang harus diketahui bahwa Sangat mencintai Nabi Dengan cinta yang sangat Sangat mencintai Sehingga hampir tidak ada yang punya masalah Termasuk Abu Jahal sendiri tidak punya masalah Hanya di saat Nabi Menyerukan Sebagian Nabi setelah mendapatkan Wahyu Disitulah baru muncul masalah Dan menghormati Nabi dengan penghormatan yang lebih Dan Allah telah menjaga Bakhinda Nabi dari kecil Dari pekerjaan-pekerjaan orang jahiliyah Jadi tumbuh besarnya Bakhinda Dibibaskan Allah dari pekerjaan orang jahiliyah Yang pakai Yang berjudinya Yang metuaf keberhalanya Kemudian yang Pakai Melempar Apa namanya Mempercayai dengan Kayak Apa istilahnya Ramalan-ramalan Atau Jadi ada Berhala-berhala yang dimintai izin untuk Melakukan apa-apa Atau pekerjaan apa-apa Atau pergi kemana Jadi melempar Kalau kena berarti boleh pergi Kalau enggak Enggak Kayak itu ada Dan Nabi tidak pernah melakukan Hal-hal yang ada hubungannya dengan sesuatu yang Setelah datangnya Islam Dianggap sebagai sesuatu yang syirik Memang di zaman itu tidak bisa dihukumi Sebagai sesuatu yang Yang melanggar Karena belum ada syariat Sehingga orang hidup di zaman itu Orang yang aman Tapi pun demikian Begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dijaga oleh Allah Dari hal-hal yang Yang pada akhirnya nanti Diharamkan Selagi tidak ada syariat Tidak ada pengharaman Tapi Nabi dijaga Termasuk ke atas Nasab Nabi dijaga Seperti disebutkan kemarin Nabi terbebas dari dua hal Dari ayah bunda sampai atas Terbebas dari adanya zina Dan terbebas dari adanya kekufuran Tidak pernah minum minuman keras Padahal itu kebiasaan orang Arab zaman itu Bahkan kadang berhargaan Di sebagian orang Kalau datang dihormati dengan minum Arak Minum tua Walim yujud li sonamin Tidak pernah sujud kepada berhala Maraknya orang sujud kepada berhala Hanya beberapa orang Saja yang dipilih Wa akramahullahu qabla nubuwati Dan Allah telah muliakan Bakinda Nabi Sebelum menjadi Nabi Bimu'jizatin Ini mu'jizat istilah Bukan mu'jizat Syari'i mu'jizat Adalah sesuatu yang menakjubkan Karena belum jadi Nabi Tidak ada mu'jizat sebelum menjadi Nabi Mungkin takbirnya saja yang merudih Mungkin dalam pelajaran nakidah Ada irhasat Sesuatu kejadian yang luar biasa Yang Allah berikan kepada Nabi Sebelum menjadi Nabi Seperti kemarin disebutkan Dipayungi mendung Kemudian disebutkan Nabi pernah bercerita bahwasannya Ada binatang-binatang Dan pepohonan itu Pernah bersalam kepada Nabi Dan itu bukan Bukan sifatnya Terus menerus Apakah pernah kejadian Yang merupakan itu adalah Irhasat Satu kejadian luar biasa Terjadi pada Nabi Bahkan dalam riwayat Disebutkan itu terjadi Sebelum Nabi jadi Nabi Pohonan bersalam kepada Nabi Seperti mendung Terjadi adalah sebelum Nabi menjadi Nabi Setelah jadi Nabi Mujizat yang lebih dahsyat lagi Al-Quran Dan hal-hal yang luar biasa Dahsyat Banyak Kejadian yang dahsyat Luar biasa Dallat menunjukkan Al-A'idhami Mustaqbalihi Agungnya masa depan Manusia mulia ini Minha Tashirul Ghamamati Yaitu diantaranya Sebelum jadi Nabi Ditundukkannya Mendung Mendung Untuk mengiringinya Mengiring beliau Lahu Untuk mengiring beliau Bisa fratisan Di pepergiannya Yang kedua Ila Syam Kasyam Ini sebutkan kedua Dalam kisah juga Yang pertama Bisa ditemani Ayah Paman Dablu Abu Talib Yang kedua Betul Yang kedua Dengan Paman Dablu Abu Talib Yang kedua Yang pertama Belum Yang ada tanda-tanda Kenabian Adalah Kebergian Yang kedua Yang pertama Kepergian yang pertama Bukan yang kedua Yang dengan Abu Talib Ada kisah Kepergian yang pertama Adalah dengan Paman Abu Talib Kemudian yang kedua Adalah beliau bekerja Dengan Syedah Khadija Al-Kubra Justru yang disebutkan Adalah tadi yang pertama Waktu dengan Paman Abu Talib Bahira melihat Ada mendung Yang Merayap Mendung Yang berjalan Tiba-tiba berhenti Berjalan Berhenti Dan itu tidak mungkin Terjadi Kecuali Untuk orang yang Dikabarkan bahwa Beliau akan menjadi Nabi akhir zaman Dan setelah itu Kisah dikatakan Selesai Cukup untuk Diberitahu Abu Talib Bahwasannya Adalah calon Nabi Kesimpulannya Urifah Diketahui Dari Mulai kehidupan Nabi adalah Semua baik-baik Bila akhlakil Fadilah Dengan akhlak Yang mulia Wa kanakana Kaumuh Yuhibbunah Kaumnya Mencintanya Kaum Kureish Wa asomahullah Dan Allah Telah menjaganya Min a'malil jahiliyati Dari Berbuatan-berbuatan Orang jahiliyah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma sholli alaih wa ala alihi wa sahbam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya